Dari Semarang, Jawa Tengah, lalu kita akan bergeser ke Palu, Sulawesi Tengah, sudah ada rekan Nana Rahman. Nana, silakan laporan Anda. Ya, terima kasih Juno dan juga Saudara. Saat ini kami berada di Taman Hutan Kota untuk cerita Nusantara hari ini. Dan dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, kami memiliki dua sorotan informasi untuk Anda. Langsung saja kita ke informasi yang pertama. Saudara Julang, hari raya Natal dan Tahun Baru, pengusaha parsel mulai kebanjiran orderan. Harga yang ditawarkan bervariasi, mulai dari Rp150.000. Sejumlah toko di Jalan Gajah Mada, Kota Palu menjadi salah satu tempat yang banyak berjualan parsel jelang hari raya. Seperti jelang hari raya Natal dan Tahun Baru, aneka parsel mulai dipajang di depan tokonya. Isi yang ditawarkan bervariasi, mulai dari makanan dan minuman sampai barang keramik dan barang elektronik. Harga yang ditawarkan mulai dari harga Rp150.000.000 sampai harga Rp3.000.000. Salah satu pemilik toko, Ingrid, mengaku penjualan antara tahun lalu dan tahun ini hampir sama. Kalau tahun ini biasa-biasa saja, apalagi Natal. Yang laku ya, yang lebih kecil, yang 250.000 sampai di 7,5.000, lebih juga. Kalau yang rame itu biasa ada barang. Kalau lebih banyak perbentangan, tahun ini berapa cukup? Kurang lebih sama. Sebab kalau Natal ya begitu-begitu saja, tidak terlanjur banyak. Parsel sendiri sering dijadikan buat tangan untuk kolega yang merayakan hari raya. Tahun 2023 ini, parsel yang banyak peminatnya adalah parsel dengan isian barang keramik karena tidak memiliki batas kada luarsanya. Saudara, Komisi Pemilihan Umum Kota Palu telah melakukan perakitan kotak suara. Pengecekan secara berkala ini juga dilakukan untuk memastikan logistik dalam kondisi baik sampai hari pemungutan suara. Komisi Pemilihan Umum Kota Palu sementara merakit 5.676 kotak suara. Perakitan dilakukan di gudang logistik KPU Kota Palu, tepatnya di gedung olahraga Siranin di Palu. KPU Kota Palu menargetkan perakitan akan selesai dalam dua minggu. Untuk menjamin kondisi logistik sampai hari pemungutan suara, petugas KPU akan memeriksa secara berkala. Setelah perakitan kotak suara rampung, petugas KPU akan mulai menyortir dan melipat surat suara. Di beberapa waktu yang lalu kita sempat mendapat kabar terkait dengan kita periksa lubang untuk pemasang kabel kis, kemudian kertas transparan atau kaca plastik transparan itu jangan sampai lemnya mudah terlepas. Kemudian yang berikut adalah ada bagian yang mungkin bagian sudut yang kita khawatirkan sobek karena lama tertindih. Tapi per hari kita akan melakukan pemantauan terhadap perakitan kotak suara ini. Sebisa mungkin setiap jam 5 sore ada petugas ceker kami yang akan pilih melihat kondisi kotak suara yang kami rakit. Keseluruhan kotak suara yang akan kita rakit adalah 5.360 yang distribusi ke TPS, dan ada 16 yang disiapkan untuk rekap di Kecamatan. Jadi total 5.376. Aldrim Talara, Kompas TV, Palu, Sulawesi Tengah. Juno dan juga saudara, demikian dua solotan informasi dari Palu, Sulawesi Tengah untuk cerita Nusantara hari ini. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Nana Rahman dari Palu, Sulawesi Tengah, dan juga sebelumnya rekan Novelia Hasana dari Birokompas TV di Semarang, Jawa Tengah dalam segmen cerita Nusantara. Sampai jumpa di video selanjutnya.